Mirsa beredar video mengenai pasien yang diduga ditolak saat dirujuk ke RSUD Muara II Ogan Komering, Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Guna memastikan kejadiannya, tim inspektorat pemerintah kaupaten memeriksa pihak rumah sakit. Video amatir ini merekam seorang pasien dalam kondisi rumah, mendatangi RSUD Muara II Ogan Komering, Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Isang tangis beragapun pecah saat pasien yang berumur 6 tahun itu, justru diduga mendapat penolakan dari pihak rumah sakit. Padahal pasien telah mendapat perujukan dari klinik Ismadana, klinik tempat pertama kali pasien dirawat. Kata perawat itu, apa perawat, apa penjaga di situ, bilang kamu ada tidak orang dalam. Terus anak saya menjawab tidak ada, katanya. Jadi nggak dilayani karena tidak ada orang dalam? Ya mungkin. Itu pas kejadian itu pukul berapa, kira-kira, Bu? Sekitar pukul 1. Sejauh ini belum ada tanggapan langsung dari pihak rumah sakit. Namun pemerintah keukitan Ugan Komering, Ulu Selatan, langsung menurunkan tim inspektorat, guna meminta keterangan langsung dari RSUD Muara II. Kalau informasi dari pihak rumah sakit umum daerah, bahwasannya mereka telah melaksanakan pelayanan atau prosedur sebagaimana mestinya. Namun demikian, kita tetap mencari kebenarannya, fakta yang terjadi. Jadi memastikan agar pelayanannya benar-benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena itu, tetap kami menunggu laporan dari inspektorat, Kabupaten Ugan Selatan, beserta tim. Lantaran kondisi yang terus memburuk, pasien dibawa ke rumah sakit lain untuk mendapatkan perawatan medis. Deddy Irwansah melaporkan dari Ogan Komering, Ulu Selatan, Sumatera Selatan.